Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Halo semuanya, kalau Raditya Dika nyapanya gitu, halo semuanya kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia Hari ini topiknya hangat, yaitu topiknya adalah mengenal lebih jauh COVID-19, COVID-19 Mengenal lebih jauh, karena ada kata-kata tak kenal maka taruf ya kalau sekarang Untuk mengenal COVID-19 lebih jauh lagi kita harus tahu nih apa sih sebenarnya gejalanya seperti apa Terus juga tesnya seperti apa, kemarin saya bahkan baca berita Katanya WHO mengatakan bahwa mereka yang meninggal karena gejalanya doang itu sudah dianggap COVID-19 katanya Itu juga harus dicari lebih tahu lagi, tapi ada satu orang yang barusanya terkena COVID-19 Dan dia ngetek fotonya, dia taruh fotonya, kalian pasti tahu ini siapa, coba kasih fotonya Jadi ini adalah Twindi, Twindi Rarasati, Twindi ini dokter, artis juga dan kena COVID-19 Tapi sekarang katanya sudah sembuh, jadi langsung aja kita sapa, Twindi Rarasati Hai, hai, halo Hai, how are you? Hari ini pretty good Hari ini really good, tapi kamu tuh pada saat kena COVID-19 atau dinyatakan kena COVID-19 itu tanpa gejala? Ada gejala, cuma yang pengen aku note, aku ada seringkali hiperreaktif bronchus namanya Jadi kadang-kadang ada, kayak kalau orang bilang asma, tapi ini belum sampai ke asma lah ibaratnya gitu Jadi kalau susak nafas tuh Udah biasa? Udah biasa Oke Aku awalnya ada gejala, tapi tidak pernah ada demam Jadi memang dari pasien-pasien COVID itu hanya 80% yang menderita demam Jadi aku mungkin termasuk 20% yang tidak menderita Enak dong? Alhamdulillah, tapi itu yang bikin rancu juga Iya, betul Jadi ya, terus kalau untuk, jadi sebenarnya kalau kita look back lagi kan Gejala-gejalanya COVID ini tidak ada yang spesifik hanya milik COVID seorang Iya Itu yang bikin kenapa si COVID ini agak sulit untuk didiagnosis pada awalnya Memang benar, ini kan sebenarnya kan gejala-gejalanya bisa sama seperti common flu, bisa sama seperti influenza dan sebagainya Nah kalau Twindi sendiri kemarin ditesnya apa? PCR dong udah? Udah, udah sampai PCR, jadi yang menarik itu pada saat aku mengalami gejala itu dites semuanya Semuanya normal Oke Semuanya normal, rapid test dengan jeda sekian hari itu juga negatif Oke Tapi ternyata PCR-nya positif Itu yang bikin, oke jadi golden standard-nya kan memang si PCR gitu Itu yang bikin, mungkin gak juga cuma terjadi di aku tapi banyak juga di orang lain yang Merasa dirinya sehat Oke, I'm fine Jadi belum melakukan isolasi mandiri dari awal gejala Gitu, karena kan kita untuk melakukan isolasi mandiri itu harus sudah ada hasil tesnya kan? Iya betul, sedangkan rapid test sendiri false negative, false positive-nya besar banget Nah, rapid test negatif itu belum tentu dia negatif atau belum tentu dia tidak terinfeksi Bisa jadi dia terinfeksi tapi belum timbul, belum muncullah si antibody atau si tentara yang untuk melawan si COVID-19 ini Betul sekali, karena dia hanya menghitung antibody dari SARS-CoV-2 ini sebenarnya Iya, dia tidak menghitung jumlah virus spesifiknya, tidak Iya, dan juga kalau gak salah dengan virus yang lain, kalau antibody-nya keluar juga bisa salah juga kalau gak salah dengan rapid test Kalau itu yang aku baca, ada beberapa pemeriksaan antibody yang bisa mendeteksi antibody terhadap SARS-CoV-2 Jadi false negative di pemeriksaan antibody lainnya gitu Ah, oke, tapi artinya tetap saja bahwa ini gak bisa menjadi sebuah standar pengecekan dari COVID-19 ya? As a screening mungkin sangat membantu, mungkin sangat membantu Tapi as a golden standard mendiagnosis si COVID-19 ini menurut aku belum bisa Oke, kalau Tindi mengatakan screening kan artinya orang-orang yang dianggap misalnya ODP-ODP ini kan sebenarnya kan untuk screening itu kan Dan kalaupun dia hasilnya negatif ya tetap saja harus disolasi juga kan? Harusnya, tapi itu Jadi, jadi gini memang susah-susah gampang untuk nediagnosis COVID-19 ini yang pengen aku lurusin Jadi gak cuma kita tuh untuk mendiagnosis ini beberapa penelitian udah bikin screening Gak cuma ngeliat dari rapid test negatif, tapi dari adik kita bilang leukosit jumlah sel darah putih Itu biasanya dia menurun karena ini infeksi virus Nah, si sel darah putih ini ada komponen-komponennya di dalamnya Ada salah satunya namanya limfosit Nah, limfosit ini biasanya turun juga karena ini infeksi virus Dan dibandingkan antara sel neutrofil sama limfosit ini dibandingin rasionya kurang dari 3 Terus peningkatan marker infeksi, marker inflamasi namanya CRP Nah, tapi itu semua bisa normal ternyata Nah, dan bukankah neutrofil dan COVID-19 juga bisa salah juga bahwa itu ternyata virus lain yang masuk? Iya, jadi itu hanya menandakan bahwa itu ada infeksi virus Belum tentu COVID kan? Belum tentu COVID Makanya ini semua precursor yang kita nilai untuk mendekati Tapi still, the golden diagnosis, the golden standard diagnosis itu dari PCR Jadi prosesnya si PCR itu diambil dari swab nasofaring atau orofaring Jadi ditenggorokan bagian belakang Dan itu pemeriksaannya memang gak nyaman untuk beberapa pasien Betul, 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 apa di hidung juga sakit katanya ketika dilakukan tes tersebut Oke, tapi lu udah berapa hari ini? Di rumah Ya Di rumahnya udah 5 atau 4 hari gitu Tapi di rumah sakit selama 2 minggu Oke, di rumah sakit udah 2 minggu Ini ketahuan gak maksudnya kira-kira kalau misalnya lu terkena COVID ini terkenanya pada saat apa, dimana, kapan? I think you're as a doctor, right? Iya Selama ini memang aku masih aktif praktek sebagai dokter Cuman kalau mau bilang ini karena Ini pasti si pasien A atau si pasien B yang nularin gue Aku juga gak bisa bilang ini pasti Karena kan satu virusnya gak kelihatan Kita gak pernah tahu sebenarnya aku ketempel ini virus dimana Tapi intinya gue yakin aku kena Pasti ada something about this gitu Kenapa harus twin yang kena Kenapa bukan dokter A, B, C, D, E, F, G gitu Tapi harus gue yang kena There's something about it yang bikin Oh yaudah, mungkin saya sekarang terkena ini Karena mungkin habis ini saya harus edukasi teman-teman lagi untuk How to prevent And Atau mungkin lebih bagus lagi If you get COVID and then what gitu Yes, and then what That's a very good question when you get COVID and then what Karena selama ini kita baru taunya how to not get COVID Yeah, not what if you get COVID, what you do Terus habis itu gimana Karena memang kalau Windy kalau kita bicaranya panjang ya Kan ini sebenarnya banyak sekali pembahasannya The COVID can be reactivated Can be reinfected Yang masih sampai sekarang masih perlu penelitian lebih panjang lagi Karena yang gue dengar juga bahwa dia bisa reactivated Karena ternyata kumannya sudah melemah sekali Sampai PCR testnya aja gak kena gitu Ternyata masih ada It's possible Everything is possible yang Di satu hal yang kita sama sekali gak tahu apapun kan tentang ini kan This is like Sudden attack yang Sucker punch gitu Yang kita bener-bener gak pernah tahu ini ada tiba-tiba nyamperin ke kita gitu kan Everything is so difficult kan saat ini Ini yang perlu Perlu banget mungkin aku Mungkin lagi ke teman-teman semua Mungkin melalui acara ini Bahwa this is a new disease Ini masih dalam tahap penelitian Dan semua penelitian itu belum ada yang bilang mengerucut ke arah sesuatu Bahkan ada beberapa gejala baru yang masih terus ditambahkan untuk penyakit ini Jadi Tetap olahraga tetap olahraga Biasanya kan nge-fightnya seperti kita nge-fight tidak mau kena flu kan endingnya kan Sebenarnya Untungnya sampai sekarang COVID masih dibilang It's a self-limited disease Betul Jadi kalau imunitas kita bagus Mostly people will recover Meskipun memang ada beberapa yang meninggalkan sequela atau gejala sisa atau kerusakan sisa Contohnya pada pasien-pasien COVID itu paling sering Itu kan menyerang ke saluran pernafasan Mungkin ada beberapa yang parunya jadi rusak Dan setelah COVID mungkin bisa irreversible Tapi you're okay now, you feel good, you feel right I feel okay sekarang Tetap setelah recovery ini aku masih harus memperbaiki Apa ya Imunitas tetap dijaga Itu nomor satu Terus kedua mungkin melatih pernafasan lagi Karena waktu kemarin aku sempat ada gejala sesek juga There's a slight possibility mungkin ada sedikit kerusakan di paru juga mungkin Tapi nanti harus diavaluasi lagi gitu Oke itu Indy Lu udah keluar belum? Udah ke rumah sakit? Udah ke kantor? Belum, belum Belum Jadi Belum Jadi semua pasien yang pernah dinyatakan positif Harus Harusnya idealnya itu dua kali negatif Untuk dinyatakan sembuh Sudah? Sudah Sudah So it's okay untuk keluar dong? Nggak juga Karena itu tadi Mas Deddy kan tadi sempat mention ada kemungkinan reinfeksi atau reaktifasi tadi Jadi si pasien ini pulang ke rumah harus minimal 14 hari di rumah Wow Aku punya banyak hal yang harus di lakukan di rumah Aku tahu Ya nggak apa-apa lah ya Berusaha mencintai diri sendiri Menikmati kebahagiaan sendiri I think that's what we should do right at this moment lah ya Di rumah juga menyenangkan kok Bener, lebih jauh lebih menyenangkan di rumah daripada di rumah sakit gitu Ya sure Okay well you know what Let me know Kalau misalnya udah bisa keluar I think we can make some things I want to meet you face by face also Okay Okay Twindy Take care there ya Take care there Have fun there di rumah aja Thank you Twindy Baik Itu dia tadi Twindy Memang dia belum bisa keluar karena Ternyata memang harus di isolasi 14 hari Dan ini baru hari keempat atau hari kelima Anyway tadi kita bicara tentang rapid test ya Dan kita semua tahu Bukan sebuah rahasia lagi Kalau rapid test itu banyak yang false negative atau false positive Artinya memang untuk screening aja Tapi gak bisa menyatakan apakah lu beneran kena covid Atau gak hanya dengan rapid test Nah setelah ini Saya akan kedatangan bintang tamu Dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang rapid test ini Apakah bisa dipakai sebenarnya Tapi selain satu ini Tetap di jendela Ramadan Indonesia